Minimarket di Barat Pol Sekaliwungu di Bobol Maling, pencuri masuk lewat atap gudang minimarket. Pelaku kemudian menggasak puluhan rokok berbagai merek. Pencurian itu diperkirakan terjadi pada malam hari, sebab pagi harinya saat karyawan minimarket membuka toko, kondisinya sudah berantakan. Toko itu sudah berantakan semua ini Pak, tapi posisi pintu sonor limber itu masih terkunci rapat. Saya lihat rokok itu sudah berantakan, terus saya ngecek ke belakang, ternyata itu sudah ada lubang di atas. Terus saya foto-foto taruh di grup, telefon sama Pak Tanto, Pak Tanto pun. Namun, uang yang ada di dalam berangkas tak berhasil dicuri oleh pelaku. Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Posradar Kudus, dari Kudus Gali R. Lambang melaporkan. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.